Apa yang akan kamu lakukan kalau tahu kamu bukan anak kandung orang tuamu? Apa yang bakal kamu lakukan kalau anak yang kamu lahirkan ternyata bukan anak kandung suami kamu? Bagaimana kalau dokter yang mengurusi kehamilan kamu menyuntikkan spermanya secara diam-diam ke dalam rahim kamu sampai kamu hamil dan melahirkan anaknya? Padahal selama ini kamu kira sperma yang dimasukkan oleh sang dokter adalah sperma pasangan kamu. Di sebuah negara Amerika Serikat, tepatnya di kota Indianapolis, terjadi sebuah kasus yang luar biasa. Seorang dokter kandungan tersohor dituduh telah menghamili lebih dari 100 wanita. Dan sekarang sudah memiliki 94 anak, setidak-tidaknya. Gue tahu kalian mungkin bingung, tapi tenang gue akan menjelaskan dari awal apa sih yang sebenarnya terjadi. Kasus ini sangat absurd, sangat beda dari kasus-kasus lainnya. Gak pernah terbayangkan oleh siapapun dan menghancurkan banyak hati dan keluarga orang. Langsung aja kita bahas, welcome to Ruang Gelap. Cerita ini bermula pada tahun 2014. Seorang wanita yang bernama Jacoba Ballard dari kecil sudah diberitahu ibunya bahwa dia memang anak kandung sang ibu, tapi dari hasil inseminasi yang dilakukan oleh seorang dokter kandungan bernama Dr. Klein. Sperma yang disuntikkan ke dalam rahim sang ibu adalah sperma donor, karena waktu itu sang ibu memang tidak punya pasangan. Lalu, lahirlah Jacoba. Sang ibu bilang, setiap sperma donor hanya bisa disuntikkan sebanyak 3 kali ke wanita yang berbeda. Yang berarti kemungkinan besar Jacoba punya 2 saudara tiri, maksudnya saudara satu bapak. Sejak dulu, Jacoba sangat penasaran. Dia pengen ketemu dengan saudara seayahnya. Makanya, Jacoba bergabung ke dalam sebuah forum di Facebook yang katanya bisa mempertemukan saudara jauh. Diketahui, forum di Facebook ini memang cukup efektif. Sudah banyak dibuktikan oleh orang-orang lain yang berhasil menemukan saudara atau keluarga yang terpisah. Singkat cerita, Jacoba menemukan sebuah tulisan yang dibuat oleh wanita bernama Sarah Tsang yang ada di internet. Sama seperti ibunya Jacoba, di dalam tulisannya Sarah bercerita bahwa ibunya adalah penerima donor sperma yang ditangani oleh seorang dokter kandungan bernama Dr. Klein. Dokter yang sama dengan dokter yang menangani ibunya Jacoba. Di sini, Sarah menceritakan kegelisahannya. Dia merasa harus mencari tahu siapa sih identitasnya yang sebenarnya. Jacoba cukup yakin posisinya dan Sarah agak sama. Jadi, mereka berdua berkenalan dan memutuskan untuk melakukan tes DNA bersama-sama. Tes DNA yang mereka lakukan lewat 23andMe. Mungkin diantara kamu udah sering denger soal 23andMe karena sempat sangat viral. Dan mungkin yang nonton juga ada yang pernah ikut tes ini. Ini adalah semacam tes DNA yang bisa kamu lakukan di rumah. Tinggal dikirim aja, nanti hasilnya bisa kamu cek langsung di internet. Nah, tes ini juga sudah ada di Indonesia. Balik lagi ke cerita. Begitu hasil tes DNA Jacoba dan Sarah keluar, mereka kaget. Ternyata mereka memang saudara seayah. Nah guys, di website 23andMe, secara otomatis semua DNA orang akan tercatat ke dalam database. Dan nama semua orang yang terhubung secara genetik akan muncul di profil masing-masing. Waktu Jacoba dan Sarah melihat profil mereka, ternyata ada 12 nama lain. Yang juga merupakan saudara seayah mereka. Jacoba kaget karena menurut keterangan ibunya, sperma pendonor cuma bisa diberikan kepada 3 pasien wanita. Hal ini sengaja untuk menghindari tali keturunan yang terlalu banyak. Karena bisa bahaya. Misalnya, siapa tahu di luar sana ada pasangan yang jatuh cinta tanpa mengetahui kalau mereka sedarah. Karena kan beda ibu dan identitas para pendonor memang harus dirahasiakan. Seperti yang kita ketahui, keturunan yang dihasilkan dari 2 orang yang memiliki ikatan sedarah bisa memiliki kesehatan yang terganggu. Salah satunya mengalami kecacatan. Jacoba bingung, tapi dia tahu. Satu-satunya orang yang bisa menjawab teka-teki ini adalah Dr. Klein. Dr. Klein adalah warga Amerika yang tinggal di Indianapolis. Terkenal sebagai dokter kandungan yang membantu banyak sekali pasangan yang sulit punya anak. Begitu lulus kuliah kedokteran, pada tahun 1979, Dr. Klein membuka tempat praktik pertamanya. Dr. Klein tinggal bersama istrinya yang bernama Audrey dan punya 2 anak yang bernama Donna dan Danot. Dr. Klein memiliki tingkat kesuksesan yang sangat tinggi dalam membantu pasangan-pasangan yang sulit memiliki keturunan. Itulah kenapa nama Dr. Klein sangat terkenal di kalangan ibu-ibu dan wanita-wanita di Indianapolis. Kalau ada yang susah hamil, pasti langsung ditanya, udah ke Dr. Klein belum? Para ibu-ibu pasiennya gak ada yang curiga. Begitu juga dengan teman sejawat dan asisten serta suster yang bekerja dengan Dr. Klein. Mereka bilang Dr. Klein sangat profesional, tidak pernah menyangkut pautkan masalah personal dengan masalah pekerjaan, selalu serius, dan cenderung pendiam. Setiap hari, asisten atau susternya ikut membantu mempersiapkan tabung sperma pendonor yang disediakan untuk pasien-pasien Dr. Klein. Gak ada yang sadar dan gue yakin gak ada juga yang menyangka, ternyata Dr. Klein selalu memakai spermanya untuk disuntikan ke para pasiennya. Jacoba mengadukan Dr. Klein ke pihak berwenang dan meminta untuk dilakukan investigasi. Apakah benar Dr. Klein adalah ayahnya atau bukan? Dan kok bisa Jacoba punya 12 saudara kandung seayah? Bukannya ini adalah hal yang ilegal? Tapi laporan Jacoba tidak pernah ditanggapi. Berkali-kali dia kirim pesan, berhari-hari dia tunggu balasan, hasilnya nihil. Gak ada jawaban. Karena kasus ini semakin gak jelas, Di tahun 2015, Jacoba frustasi. Jacoba pengen semua orang mendengar kisahnya, membantunya. Siapa tahu, kalau ceritanya viral, kebenaran bisa diungkap. Akan ada banyak pihak yang mau membantunya. Jacoba memutuskan untuk mengirimkan ceritanya ke acara televisi Fox 59. Yang kemudian mengangkat cerita Jacoba tanpa menyebutkan nama asli Dr. Klein. Karena waktu itu, mereka belum punya bukti. Pihak televisi berkali-kali berusaha untuk mengontak Dr. Klein. Tapi Dr. Klein selalu mengancam dan tidak mau memberikan komentar. Gara-gara tayangan ini, ada banyak penonton yang cukup tersentil. Mulai mencurigai diri mereka sendiri jangan-jangan menjadi korban juga. Karena kota Indianapolis tergolong kecil, Dan hampir semua pasangan yang susah hamil kenal dengan Dr. Klein, Mulai banyak yang melakukan tes DNA. Di sisi lain, Jacoba berhasil mengontak anak kandung Dr. Klein. Yang juga ternyata pengen tahu apakah tuduhan Jacoba memang benar. Karena menurut mereka, Dr. Klein adalah ayah yang penyayang dan kayaknya enggak mungkin melakukan hal sekejam ini. Jadi, Jacoba dan kelima saudara sekandung ayahnya, Sekandung ayahnya. Ya, gitulah guys. Kalian pasti ngerti kan? Mereka dibawa langsung menemui Dr. Klein di kediamannya. Dr. Klein langsung dimintai penjelasan. Karena sudah terlalu banyak bukti yang tidak bisa lagi disangkal, Dr. Klein akhirnya mengaku, Dia memang menyuntikkan spermanya sendiri ke 15 pasien. Tapi, enggak lebih dari 15 pasien. Dia bilang, Jacoba dan kelima saudara lainnya memang anak dari Dr. Klein. Jacoba dan kelima saudaranya terdiam. Speechless. Enggak bisa ngomong apa-apa lagi. Mereka merasa jijik, Tapi Dr. Klein adalah ayah kandung mereka. Banyak yang menangis dan sakit hati waktu mereka tahu, Bahwa mereka bukan anak kandung dari ayah yang mereka selama ini kira, Ayah kandung mereka. Para ibu-ibu yang melahirkan anak-anak ini juga merasa sakit hati, Merasa mereka diperkosa meskipun secara kimia, Oleh Dr. Klein yang selama ini mereka percayai, Bahkan mereka puja-puja, Karena dianggap sudah membantu mereka bisa hamil. Begitu juga dengan para ayah, Yang merasa sangat terluka saat tahu bahwa Anak yang selama ini mereka kira anak biologis mereka, Ternyata bukan anak mereka. Dan istri mereka ternyata diperkosa oleh sang dokter. Jacoba mengecek lagi profil websitenya di 23andme, Dan BOOM! Muncul banyak nama-nama baru. Jacoba tiba-tiba punya 27 saudara kandung lain, Yang berarti Dr. Klein bohong. Katanya, Dia cuma menyuntikkan tidak lebih dari 15 kali, Tapi sekarang, DNA berkata lain, Ada 27 saudara. Spoiler alert, Setidak-tidaknya, Sekarang, Sudah ada 94 orang yang terbukti merupakan Anak kandung dari Dr. Klein. Yang berarti, Dr. Klein sudah menyuntikkan spermanya Sebanyak 100 kali ke pasien yang berbeda-beda. Karena Dr. Klein memiliki penyakit autoimun, Dan kondisi pembekuan darah yang cukup berbeda dari orang normal biasanya, Semua anaknya juga punya penyakit yang sama. Gangguan pembekuan darah dan autoimun. Padahal ya guys, Mungkin bisa jadi informasi juga, Untuk bisa jadi pendonor sperma, Ada banyak banget tesnya. Mulai dari tes fisik, Psikologis, Dan juga yang paling penting, Kesehatan. Apa riwayat penyakitnya? Keturunannya pernah punya penyakit apa aja? Supaya nanti, Anak yang dihasilkan dari spermanya, Tidak mengalami kekurangan, Kecacatan, Atau, Membawa penyakit genetik. Jadi, Bukan cuma sembarang donor dan sembarang suntik aja. Begitu dilaporkan ke polisi, Dr. Klein menghindari penyelidikan. Dia juga berbohong. Karena terus-terusan mengelak, Polisi mengambil DNA Dr. Klein secara paksa. Hasilnya, Dr. Klein terbukti merupakan ayah kandung, Dari ke-94 anak-anak ini. Tapi meskipun Dr. Klein sudah terbukti bersalah, Tidak ada undang-undang yang bisa menjerat Dr. Klein masuk ke penjara. Dr. Klein memang dinyatakan bersalah di depan hukum, Tapi bukan karena perbuatannya, Melainkan karena dia sudah menghindari penyelidikan, Dan berbohong di depan aparat keamanan. Sorry, Aparat negara. Intinya, Dr. Klein tidak bisa ditangkap meskipun terbukti telah memperkosa secara kimia. Lalu, bagaimana nasib Dr. Klein sekarang? Dr. Klein sudah pensiun sejak tahun 2009. Satu-satunya yang bisa dilakukan oleh lembaga kedokteran di Indianapolis adalah mencabut izin praktek Dr. Klein. Karena kasus ini, di tahun 2019 dibuatlah undang-undang pelanggaran penggunaan sperma dokter bagi pasien tanpa persetujuan. Supaya enggak ada dokter lain di luar sana yang berani melakukan hal yang sama. Dan kalaupun memang ada, mereka bisa dimasukkan ke dalam penjara. Itulah tadi kisah yang kemudian diangkat menjadi film Our Father yang ada di Netflix. Bisa kalian tonton sekarang? Waktu gue nonton film ini, gue kira anaknya ada 20 gitu kan. Ternyata 94? Bahkan mungkin lebih? Sampai sekarang memang kita belum tahu jumlah pastinya. Tapi guys, katanya bisa sampai 100. Emang kasus ini sangat rumit? Bayangin, selama 30 tahun, Dr. Klein melakukan aksinya dan tidak pernah dicurigai. Untung aja Jakoba kepo dan mau mengusut tuntas kegiatan dokter ini. Kalau enggak, mungkin sampai sekarang Dr. Klein akan dianggap sebagai pahlawan yang membantu banyak ibu-ibu. Bukan kriminal jahat tanpa hati seperti sekarang. Reputasi Dr. Klein sudah pasti hancur, apalagi kejahatannya sekarang diceritakan terang-terangan lewat film oleh Netflix. Satu dunia akhirnya tahu belengnya. Sampai disini dulu video kita kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe, bunyiin loncengnya. Supaya kamu enggak ketinggalan video-video menarik dari Ruang Gelap yang akan datang. Bantu share juga ke teman-teman kamu biar subscriber Ruang Gelap bertambah. Jangan lupa untuk follow Instagram dan TikTok Ruang Gelap. Atau kirim juga cerita kamu di misteriruanggelap.gmail.com Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Take care, stay safe, and stay alive.